Intro Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis keras Beberapa waktu lalu pernah viral Anggota TNI membantik pembalap liar Dikarenakan pembalap itu menabrak dirinya dari belakang Tentu saja anggota TNI tulang sumurka Dan meng-smackdown joki balap liar itu ke terotoar jalan Ia pun langsung dilarikan ke tukang urut terdekat Karena beberapa tulangnya retak setelah dihantam terotoar Masyarakat pun senang dengan tindakan TNI Yang sudah memberikan pelajaran kepada pembalap liar Pasalnya aksi balap liar sudah sangat meresahkan warga Apalagi para remaja tanggung ini Kerap kali memberhentikan paksa kendaraan lain Agar mereka bisa setar balapan Jika sopir truk itu melawan dan memaksa untuk merobos blokade Maka ia akan dikroyok oleh kawanan pembalap motor ini Hingga saat ini aksi balap liar masih terjadi di kota-kota besar di seluruh Indonesia Padahal polisi sudah sering patroli Namun tetap saja balap liar ini selalu ada Sepertinya tidak kapok dengan teguran polisi Dan sekarang TNI yang turun tangan langsung menghadapi para pembalap liar ini Seperti video yang saat ini viral di tiktok Joki balap liar dikejar-kejar TNI satu batalion Dalam video itu memperlihatkan Seorang pengendara motor balap liar Tersungkur ke aspal setelah dikejar-kejar anggota TNI Entah apa yang membuat joki balap liar ini mencium aspal Diduga kuat ia terjatuh setelah kena tendangan kungfu dari TNI Para penonton balap liar yang berbaris di pinggir jalan pun Dibuat kaget setelah jokinya terjatuh di aspal Bahkan setelah terjatuh joki ini langsung ingin memberdirikan motornya Untuk kabur dari kejaran TNI Namun beberapa anggota TNI yang sigap langsung turun dari motornya Dan mengangkut pembalap liar ini TNI yang kesal langsung mengeplak badan pembalap liar ini Dan akhirnya joki balap liar ini dicinduk dan dimasukkan ke mobil Mungkin saja ia akan dibina kembali di batalion Atau bisa saja dibinasakan Anis saja joki balap liar ini ditempatkan selama seminggu di batalion Pasti jiwa balapannya sudah hilang Sekaligus hilang nyawanya Pasti anggota TNI akan membuat jerak para pelaku balap liar ini Yang sudah sangat peresahkan warga sekitar Beginilah jika tentara sudah diturunkan Pelaku balap liar pun bakal kocar kacir Bagaimana tanggapan kalian? Setujukkah jika TNI yang diterjungkan untuk patroli balap liar? Silahkan ada mekanik di kolam komentar